Sebuah studi di Cognitive Brain Research, volume 23 tahun 2005, mencoba mengungkapkan mengapa menguap bisa menular di antara makhluk sosial seperti manusia. Kids, banyak fenomena yang terjadi di sekitar kita sebelumnya belum terungkap, perlahan-lahan terjawab. Semuanya berkat kemajuan pengetahuan umat manusia untuk mencari tahu jawabannya, termasuk melalui penelitian ilmiah. Penelitian dapat dimulai dari hipotesis, dugaan awal berdasarkan permasalahan yang nyata dan relevan dengan apa yang hendak dicari jawaban pastinya. Hipotesis kemudian baru terjawab ketika peneliti sudah menemukan hasilnya, lewat berbagai macam metode. Kemudian, hasil penelitian bisa dikembangkan menjadi masalah yang bisa dimanfaatkan peneliti lain untuk menghasilkan jawaban baru berikutnya. Namun, ternyata ada beberapa hal yang sebenarnya di sekitar kita tetapi masih menjadi misteri. Hari ini kita akan membahas beberapa fenomena yang masih menjadi sebuah misteri. Menguap dapat menular Menguap memang hal lumrah yang kita lakukan setiap pagi, tetapi para ilmuwan belum yakin mengapa kita melakukannya. Salah satu teori populer menyebut, menguap bisa membantu tubuh kita membawa lebih banyak oksigen. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Ada yang menyebutkan kalau menguap merupakan perilaku termoregulasi yang mendinginkan otak, tetapi para peneliti sendiri belum jelas mengenai fungsi biologisnya. Sebuah studi di Cognitive Brain Research Vol. 23 tahun 2005 mencoba mengungkapkan mengapa menguap bisa menular di antara makhluk sosial seperti manusia. Ternyata jaringan pada otaklah yang bekerja atas rasa empati dan keterampilan sosial diaktifkan ketika kita melihat orang menguap. Para peneliti menemukan pula bahwa simpanse dapat menangkap tanda menguap dari manusia. Hal ini bekerja lewat ekspresi wajah yang disalin oleh otak kita dan diadopsi agar bisa memahami keadaannya. Paus bungkuk hidup berkelompok Sebenarnya, paus bungkuk memiliki sifat untuk hidup menyendiri. Dalam laporan para ilmuwan di PLOS ONE pada 2017, menemukan paus hidup dalam kelompok yang sangat besar. Bahkan paus bungkuk memberi makan 20 hingga 200 kawanannya di lepas pantai Afrika Selatan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan bertahun-tahun. Berdasarkan New Scientist, kelompok besar yang enggak biasa itu diperkirakan karena populasinya meningkat. Sehingga kebiasaan mereka berubah. Meski demikian, para ilmuwan belum bisa memastikan anggapan itu mutlak. Dengkuran Kucing Selama ini, Dengkuran Kucing dianggap sebagai tanda dirinya sedang bahagia dan santai. Anak kucing yang bersama induknya juga mendengkur sebagai tanda kepastian dan ikatan. Di sisi lain, dalam laporan BBC, beberapa dokter hewan berpendapat bahwa Dengkuran bermanfaat untuk membantu tulang tumbuh dan perkembangan anak kucing berdasarkan frekuensinya. Para ilmuwan terkejut ketika menemukan Dengkuran saat kucing mengalami kesakitan. Diperkirakan frekuensi Dengkuran yang semakin tinggi memiliki peran terapi modern untuk menyembuhkan tulang yang rusak dan jaringan lainnya. Sehingga dapat membantu menenangkan diri dan menyembuhkan ketika sakit atau terluka. Dengkuran kucing sendiri muncul dari penyempitan alternatif dan relaksasi otot-ototnya pada sekitar laring ketika mereka menarik dan membuang nafas. Kawah Misterius di Siberia Menurut kepercayaan lokal setempat, situs ini disebut sarang elang api dan diyakini berhubungan erat dengan kabar duka. Hal ini bisa kita lihat bagaimana enggak ada tumbuhan yang hidup selain di hutan yang mengelilinginya. Kawah raksasa ini diberi nama Patomsky yang merupakan gundukan batu kapur dengan lebar sekitar 160 meter dan tinggi 42 meter. Patomsky kemungkinan terbentuk 500 tahun yang lalu dan baru ditemukan oleh Vadim Kalpakov, ahli geologi Rusia pada 1949. Awalnya, kawah ini diduga akibat ledakan nuklir atau pesawat ruang angkasa yang jatuh tetapi enggak menyiksakan bukti yang kuat. Berdasarkan Science Alert, temuan terbaru berteori bahwa kawah ini terbentuk akibat ledakan uap yang terjadi selama penempatan magma ke dalam batuan hidro atau disebabkan patahan dan kompresi batuan hidro yang memanas. Hutan Menari Pohon Pinus semestinya tegak berdiri dan menjulang. Kondisi ini berbeda dengan hutan menari di kawasan Kaliningrat, Rusia. Pohon Pinus di sana berkerut menjadi spiral, cincin, dan bentuk aneh lainnya. Berdasarkan Atlas Obscura, para peneliti berteori penyebabnya ialah angin ekstrim, tanah yang labil, dan gangguan dari ulat bulu. Warga setempat bahkan menyebutnya sebagai hutan mabuk dan diyakini bentuknya demikian karena mujizat. Sebelum Perang Dunia Kedua, kawasan ini menjadi latihan sekolah gliding Nazi Jerman. Nah, kids, itu dia 5 fenomena yang masih menjadi misteri bagi para ilmuwan yang sudah dirangkum dari berbagai sumber. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax